Intro Selama bulan Ramadan, pegadaian Batam Kepulauan Riau terjadi penurunan pinjaman uang sekitar 7% jika dibandingkan bulan lalu. Dimana pada bulan April 2018 tercatat sekitar 180 miliar rupiah dana yang dikucurkan untuk peminjaman dengan cara gadai. Namun selama Ramadan, peminjaman turun menjadi 172 miliar rupiah. Sedangkan untuk perusahaan pembiayaan, terutama pada pembiayaan kendaraan bermotor mengalami kenaikan hingga 100%. Menurut Ricky Rolando, pimpinan PT Persero Pegadaian Syariah Cabang Seipanas Batam, mengatakan bahwa selama Ramadan warga Batam lebih banyak melakukan penebusan terhadap barang yang digadaikan, seperti perhiasan, terutama emas. Biasanya perhiasan tersebut akan masuk kembali ke pegadaian setelah musim lebaran selesai dan pada saat nasabah membutuhkan sejumlah biaya untuk pendidikan anak-anaknya. Berbanding terbalik untuk perusahaan pembiayaan yang dinilai meningkat terutama pembiayaan terhadap kendaraan bermotor. Umumnya pembiayaan dilakukan kepada nasabah yang memiliki usaha, dimana mereka membutuhkan tambahan modal untuk peningkatan usahanya menjelang lebaran. Selain itu ada juga nasabah yang membeli kendaraan bermotor melalui jasa pegadaian. Untuk gadai itu tidak terjadi pertumbuhan, malah terjadi penurunan pertumbuhan. Karena memang tadi masyarakat banyak yang menerima THR, itu digunakan untuk sebagian untuk menegus barang dan digunakan selama lebarannya. Realisasi bulannya itu kalau bulan ini dibandingkan bulan kemarin kita terjadi penurunan sekitar 7% dari omsetnya. Yang biasanya kita bisa bulan lalu bisa terima sekitar 180 miliar satu bulannya, saat ini sekitar 172 miliar. Itu untuk gadai emas. Rata-rata kita di sini gadainya emas, 96% itu gadai emas. Tapi dari segi pembiayaan itu malah mengalami kenaikan. Jadi seperti untuk pembiayaan kendaraan bermotor, sepeda motor, otomobil, itu terjadi peningkatan yang cukup luar biasa dari kinerja kita. Kalau untuk pertumbuhannya itu bisa mencapai 100%an lebih. Menjelang lebaran. Menjelang lebaran untuk pembiayaan. PT Persero Pegadaian untuk wilayah Batam hingga saat ini telah melakukan pelayanan yang tersebar di 86 outlet. Sementara untuk wilayah Kepulauan Riau hingga saat ini sudah mencapai 98 outlet, yang tersebar di Tanjung Pinang, Bintan, Kepulauan Natuna, Lingga, Anambas, dan Karimun. Agar pelayanannya lebih menjangkau masyarakat, saat ini Pegadaian juga tengah menjalin kerjasama dengan masyarakat melalui program Mitra Pegadaian. Di mana setiap orang yang memiliki usaha bisa mendaftarkan diri untuk menjadi agen Pegadaian. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofyan, Triberata TV. Salam Triberata. Terima kasih. Hati-hati juga.